Oh iya, tadi sempat Bapak singgung mengenai loan agreement dengan JICA untuk fase kedua MRT. Update-nya seperti apa, Pak? Yang terakhir, Pak? Untuk loan agreement, boleh saya sampaikan prosesnya begini. Loan agreement itu adalah kontrak antara JICA dengan pemerintah Republik Indonesia, Secu Kementerian Keuangan. Nah, dari total kontrak yang disepakati, yang ditanda tangani, kemudian diturunkan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk diterus pinjamkan setengahnya, 51 persen, yaitu atas beban APBD nantinya, dan 49 persen itu diterus hibahkan kepada Pemprov DKI yang nantinya ini akan menjadi beban APBN. Dan setelah sampai di Pemprov DKI, kemudian dilakukan penyertaan modal kepada PT MRT Jakarta atau dalam bentuk capital injection, berbentuk penyertaan modal pemerintah Pemprov DKI Jakarta kepada PT MRT Jakarta. Nah, dari total yang disepakati antara JICA dengan pemerintah, untuk fase 2 kurang lebih sekitar 208 miliar yen, atau equivalent kurang lebih sekitar 25 triliun, sudah ditanda tangani loan agreement-nya pada bulan Oktober tahun 2018 yang lalu sebesar 70 miliar yen. Ini untuk tahap pertama. Dan sisanya nanti akan kita tanda tangani setelah 70 miliar yen tersebut terserap oleh fase 2. Demikian. Dan boleh saya sampaikan bahwa posisi saat ini kita sedang menunggu efektif loan tersebut, karena kita baru saja ada legal opinion dari Kemenkum dan HAM, dan kita terbangkan ke JICA untuk dimintakan persetujuan efektif loan. Mudah-mudahan dalam minggu ini atau minggu depan loan tersebut sudah efektif. Demikian. Ya, Pak Tuhyat yang ingin juga diketahui ini adalah kapan proyeksinya MRT Jakarta bisa BEP, Pak? Break-even point. Dari model keuangan yang coba kami buat, ada dua hal. Pertama, untuk break-even point, kita mencatat 31 tahun sejak operasi pertama, yaitu kurang lebih sekitar 2049. Dan sedangkan untuk subsidi, kami sangat berharap ini akan bebas subsidi setelah 11 tahun, setelah fase operasi pertama ini dilaksanakan, yaitu sekitar tahun 2030. Demikian. Terakhir, harapan Bapak? Harapan saya MRT sudah beroperasi secara komersial per hari ini dan kita mengambil satu kebijakan tentunya atas persetujuan Bapak Gubernur DKI Jakarta untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga kita memberikan keringanan potongan harga 50% sampai 30 April 2019 ini. Tentunya, harapan saya adalah yang pertama, mari kita manfaatkan MRT Jakarta sebagai aset nasional. Kemudian yang kedua, mari masyarakat, semua publik kita beralih dari transportasi pribadi kepada transportasi publik. Dan yang terakhir adalah mari kita ciptakan budaya baru di Jakarta, baik budaya yang berkaitan dengan antri, budaya menghargai orang lain, dan termasuk diantaranya adalah budaya cashless di kita. Kemarin saya sempat melihat adanya beberapa kotoran, sampah, dan sebagainya. Ini merupakan tanggung jawab kami dan kami akan bekerja keras dengan seluruh jajaran PT MRT Jakarta untuk melakukan edukasi kepada masyarakat dan kepada publik. Demikian harapan saya. Semoga MRT Jakarta bisa mengubah wajah Jakarta ke arah yang lebih baik tentunya. Terima kasih.